Sejumlah tokoh masyarakat kuningan yang tergabung dalam forum pengusaha lokal ini melakukan aksi unjuk rasa di kawasan objek wisata Waduk Dharma. Hal itu lantaran, mereka mengalami kerugian akibat pelaksanaan proyek pembangunan rehabilitasi kawasan wisata tersebut. Terpantau di lokasi, tokoh masyarakat sekaligus para pengusaha itu meminta sengketa atas pelaksanaan pembangunan wisata ini bisa diselesaikan. Kepada Pak Gubernur Ridwan Kamil, kami mohon penuhi hak kami dan inginkan ada pelunasan terhadap kami yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan objek wisata ini, kata H.E.D. Junaidi yang juga koordinator tokoh masyarakat kalangan pengusaha tadi, Kamis, 26 Januari 2023. H.E.D. mengungkap, kerugian rekanan daripada pembangunan kawasan objek wisata Waduk Dharma, ini sekitar 1,2 miliar dan jumlah itu kalkulasi dari sebanyak 17 pengusaha. Ya, untuk kerugian yang kami rasakan itu sekitar 1,2 miliar. Jumlah itu total dari sebanyak 17 pengusaha dan beberapa warga yang menjadi pekerja belum terbayar jasa, katanya. Diketahui sebelumnya, aksi demo tokoh masyarakat sekaligus pengusaha lokal itu berlangsung cukup lama menjadi perhatian pengunjung objek wisata tersebut. Terlebih dalam aksi itu dilengkapi dengan alat peraga yang bertuliskan sebagai berikut. Ini proyek negara, jangan korbankan kami rakyat kecil. Tidak hanya, alat peraga lain juga menuliskan. Bapak gubernur yang terhormat, jangan dulu resmikan Waduk Dharma sebelum kami rakyat kecil dibayar. Sekedar informasi, kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten atau kota rehabilitasi embung dan penampung air lainnya. Dengan nama kegiatan bahwa ini lanjutan penataan Waduk Dharma Kabupaten Kuningan. Kemudian dengan nokor kontrak 6021-2590-PSPSDW. Untuk diketahui juga, dalam pelaksanaan pengerjaan itu mulai tanggal pengerjaan mulai 3 September 2021 dan nilai kontrak Rp2.865.861.648.781. Dalam kegiatan proyek rehabilitasi Waduk Dharma yang bersumber APDD Provinsi Jabar 2021 itu dikelola oleh PT. Unggul Sokaja dan konsultan MK adalah PT. ARSS baru. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!